Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman kita akan jelaskan secara sederhana agar teman-teman mudah memahami dan mudah mengikuti program ini Nah langsung saja kita ke pembahasan Apa sih program Banpres Produktif UMKM ini? Baik teman-teman sekalian sebelum kami bahas bahwa program ini adalah program yang sudah berjalan kurang lebih sekitar 2-3 bulan Di tahap pertamanya dan sudah dirasakan manfaatnya oleh teman-teman kita yang UMKM Yang memiliki usaha mikro dan menengah seperti itu Dibuka kembali nih tahap kedua untuk teman-teman mendaftarkan usaha teman-teman ke program Banpres Produktif UMKM ini Nah seperti apa program ini? Kita akan bahas program Banpres Produktif UMKM merupakan bantuan dana hibah dari pemerintah Yaitu Menko UKM, Menteri Kooperasi dan UKM kepada masyarakat yang memiliki usaha dan masih berlangsung di masa pandemi Nah seperti itu gambaran sederhana program produktif UMKM ini Jadi teman-teman yang memiliki usaha kemudian masih berjalan di masa pandemi ini Ini adalah program yang cocok buat teman-teman Karena syaratnya itu sangat mudah Tidak sesulit teman-teman mendaftar UMKM yang dari Facebook itu Nah jadi ini rekomendasi sekali nih buat teman-teman sekalian Kemudian berapa bank besar insentifnya? Nah ini penting ya teman-teman Jadi besar insentifnya itu adalah 2.400.000 yang ditransfer atau yang diterima oleh peserta dalam satu kali Jadi langsung ditransfer 2.400.000 Tidak bertahap, tidak kayak prakerja 600.000, 600.000, 600.000 Tapi untuk program bank persproduktif UMKM ini ditransfer nih kepada teman-teman langsung 2.400.000 Jadi hanya satu kali saja seperti itu ya teman-teman Jadi bisa teman-teman manfaatkan untuk menambah modal usaha teman-teman sekalian Sekali lagi syaratnya itu sangat mudah Nanti kita akan sampaikan syaratnya di pembahasan berikutnya Jadi sekali lagi teman-teman ini adalah dana hibah bukan dana pinjaman Jadi teman-teman tidak berkewajiban mengembalikan uang yang sebesar 2.400.000 Seperti itu ya teman-teman karena masih banyak yang beredar Yang tidak informasi-informasi yang tidak palit seperti itu Oke kemudian selanjutnya kabar baiknya teman-teman Terdapat penambahan kuota nih untuk BLT bank persproduktif UMKM di tahap kedua ini Yaitu sebesar 3.000.000 pelaku usaha Teman-teman bayangkan 3.000.000 itu ramai ya Dan nanti semoga termasuk salah satunya adalah teman-teman yang mendaftar seperti itu Nah hal ini kami kutip dari Menteri Kooperasi dan UKM Menkop UKM Teten Mas Duki menyatakan bantuan ini terus dibuka hingga penyerapan bisa mencapai 100% Per 21 September 2020 baru mencapai 64,5% Nah masih ada sekitar berapa puluh persen itu 30 lebih persen ya Dan terakhir ini dari bulan Agustus hingga September mencapai 72,46% Nah masih banyak sisanya nih teman-teman Masih terus dibuka pendaftaran hingga mencapai 100% Ujarnya saat dihubungi kompas.com beberapa waktu lalu Nah seperti itu teman-teman Jadi ini adalah kesempatan baik teman-teman Manfaatkan momen ini untuk mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah Nah sayang nih kalau teman-teman enggak ambil kesempatan atau momen ini seperti itu Oke kita lanjut ke pembahasan berikutnya Nah ini yang penting Sarat Bampers Produktif UMKM itu seperti apa bang? Nah kita akan sampaikan syaratnya Ini syarat umumnya ya teman-teman Nanti akan ada syarat di daerah kalian masing-masing Kok bang ke daerah? Oke nanti kita akan bahas teman-teman Nah syarat yang pertama adalah warga negara Indonesia Jelas ya teman-teman adalah warga negara Indonesia bukan warga negara lain Kemudian yang kedua adalah mempunyai NIK Nah ini saya yakin teman-teman juga punya Pasti punya lah ya kalau sudah umurnya 18 tahun ke atas Kemudian yang ketiga adalah memiliki usaha mikro Yang keempat bukan PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN dan BUMD Kemudian yang kelima adalah tidak memiliki kredit di bank Nah teman-teman yang ada kredit di bank nih Nah jangan daftar ini teman-teman Pasti enggak lulus Kemudian yang keenam memiliki saldo di bank penyalur kurang lebih dari 2 juta Kurang ya Enggak boleh lebih dari 2 juta teman-teman Jadi bank penyalurnya itu biasanya BRI ya teman-teman sekalian Tapi tergantung nanti dari daerah atau instansi kalian masing-masing Kemudian selanjutnya Bank Nah ini yang penting nih Bagaimana nih bank cara daftarnya? Cara pendaftaran untuk kegiatan banpres produktif UMKM ini itu dilakukan secara offline dan juga dilakukan secara online Serta terdapat pihak ketiga Nah seperti itu ya Maka dari itu kami katakan di awal itu tergantung dari daerah masing-masing Ada juga nih daerah yang sudah menutup untuk kegiatan produktif banpres produktif UMKM ini Jadi teman-teman cek lagi nanti di daerahnya masing-masing Oke kita jelaskan dulu satu persatu Pertama-tama ya teman-teman itu pendaftaran teman-teman dilakukan secara offline terlebih dahulu Teman-teman bawa berkas-berkas yang kami sampaikan di pembahasan sebelumnya Datang saja setelah teman offline-nya ini kemana? Datang saja teman-teman ke dinas kooperasi masing-masing di daerah kalian di kabupaten maupun kota Karena di setiap daerah itu punya kebijakan masing-masing Karena kita sekarang ada yang namanya otonomi daerah teman-teman sekalian Sekali lagi teman-teman daftar secara offline Yaitu dengan cara pergi ke dinas kooperasi masing-masing daerah Nanti dari dinas ini akan mengarahkan teman-teman untuk mendaftar secara online melalui Google Form Nah seperti ini Nah di setiap daerah itu beda-beda untuk apa saja yang teman-teman isi Tapi intinya itu sama ya Sekali lagi teman-teman daftar online dengan pergi ke dinas kooperasi masing-masing Nanti dari dinas kooperasi itu akan mengarahkan lebih lanjut Apa yang diarahkan teman-teman nanti mengisi berkas Kemudian juga nanti mendaftar online seperti itu Nah tiga ini saja teman-teman caranya mudah banget ya Kalian cek saja di dinas kooperasi di daerah kalian masing-masing Jadi seperti itu Kemudian kalau sudah teman-teman daftar offline Kemudian sudah daftar online Maka teman-teman tinggal menunggu notifikasi SMS dari bank penyalur Nah kebanyakan teman-teman kita itu menggunakan bank BRI Singkat saja videonya Semoga bermanfaat Intinya sekali lagi Mulai besok ya teman-teman Ketika teman-teman sudah tahu informasi ini Jangan sampai ditutup ya Karena di setiap instansi atau daerah itu beda-beda penjadwalannya Jadi teman-teman lapor saja Minta informasi ke pihak dinas kooperasi Nanti dari pihak dinas kooperasi itu akan memberikan Apa saja formulir-formulir yang teman-teman isi Nanti ada yang secara offline Kemudian ada juga yang secara online Seperti itu Oke teman-teman Semoga berhasil Semoga sukses Jika hal ini bermanfaat Silahkan share kepada teman-teman sekalian Di grup WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya Sekian Terima kasih telah menonton video ini Sampai selesai Semoga sukses Semoga kalian diberikan kesehatan Dan kami akhiri Assalamualaikum Wr. Wb Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton